Bima Sakti sebut satu lawan terkuat Timnas U-17 Indonesia di Grup A Piala Dunia U-17, 2023. Timnas U-17 Indonesia akan berlaga di Piala Dunia U-17, 2023. Turnamen tersebut akan digelar pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Timnas U-17 Indonesia tergabung ke dalam Grup A bersama Ecuador, Panama, dan Maroko. Seluruh pertandingan Timnas U-17 Indonesia akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur. Jelang bermain di Piala Dunia U-17, 2023, pelati Timnas U-17 Indonesia, Bima Sakti, mewaspadai satu negara. Satu negara tersebut adalah Ecuador. Ecuador berhak melaju ke Piala Dunia U-17, 2023 dengan status runner-up conmebol U-17. Adapun Ecuador menjadi lawan pertama bagi Timnas U-17 Indonesia di Stadion GBT, Jumat, tanggal 10 September tahun 2023. Hasil dalam pertandingan nanti tentu saja akan menentukan nasib Timnas U-17 Indonesia ke depan. Untuk itu, saat ini Timnas U-17 Indonesia langsung fokus menghadapi Ecuador. Meski waspadai Ecuador, Bima Sakti juga tidak menganggap remeh Panama dan Maroko. Timnas U-17 Indonesia juga harus fokus menghadapi lawan-lawannya di grup A. Kalau melihat ranking ya Ecuador, kami tahu juga sepak bola mereka bagus. Saya juga berpikir semua tim yang di grup A ini adalah terbaik, ucap Bima Sakti. Lebih lanjut Bima Sakti bersyukur lawan-lawan Timnas U-17 Indonesia di grup A sudah keluar. Ia akan berusaha keras membangun karakter kuat di Timnas U-17 Indonesia untuk siap tampil di Piala Dunia U-17-2023. Sebanyak 24 negara termasuk Timnas U-17 Indonesia akan tampil di Piala Dunia U-17-2023. Ada 6 grup yang di mana diisi oleh 4 negara untuk bertarung mulai dari babak penyisihan. Alhamdulillah siapapun lawan kami dari semua yang hadir di Piala Dunia U-17-2023 ini pasti yang terbaik, ucap Bima Sakti. Selanjutnya, Bima Sakti menambahkan, para pemain Timnas U-17 Indonesia sedang mempelajari karakter pemainan dari Ecuador, Panama, dan Maroko. Iqbal Dwi Janggedek diberikan rekaman video dari tim pelatih Timnas U-17 Indonesia. Setelah hasil drawing kemarin, kami sudah mengambil video-video dari pertandingan tim yang akan kami hadapi, tutup Bima Sakti. Sebelum tampil di Piala Dunia U-17-2023, Timnas U-17 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Jerman sampai Oktober tahun 2023. Skuad Garuda Asia sedang dalam perjalanan ke Jerman pada minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!